Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Nyeri pada pinggang dan bokong atau pantat saat hamil ada hal yang normal meneritai ketidaknyamanan pada perut. Nyeri pada pantat bisa terjadi karena rasa nyeri dari area tubuh lain yang menjelar hingga bagian tubuh tersebut. Lepas di faktor penyebabnya, berikut ini adalah berbagai cara alami mengatasi nyeri pada pantat saat hamil agar ibu hamil kembali merasa nyaman. 1. Mengompres hangat Untuk meredakan nyeri di pantat bisa dengan mengompres hangat. Sedihkan handuk atau kain bersih yang diculupkan ke dalam air hangat, peras, lalu tempelkan ke area pantat. Efek hangat tersebut akan merelekskan otot yang nyeri dan tegang. 2. Meningkatkan konsumsi serat Untuk mengurangi rasa nyeri pada pantat saat hamil, wanita dihancurkan juga mengonsumsi sumber serat tinggi. Tidaknya sayuran dan buah segar, makanan yang terbuat dari gandum utuh juga mengandung kaya serat. 3. Meningkatkan asupan air putih Selain serat, memperbanyak air putih juga penting bagi ibu hamil yang mengalami nyeri pantat berkaitan dengan sembelit. Kebutuhan cairan tubuh yang terpenuhi dengan baik akan membantu memperlancang saluran pencerahan. Resiko susobong air besar atau sembelit juga akan berkurang, serta fesis tidak lagi keras dan menjadi lebih lunak. 4. Tidak duduk atau berdiri dalam waktu yang lama Jika pantat terasa nyeri dan tidak nyaman, hindari aktivitas yang terlalu banyak berdiri atau duduk. Ketika melakukan salah satu maupun keduanya, area handus akan memperoleh tekanan ekstra sehingga nyeri risiko memburuk. Untuk mendengarkan rasa nyeri, saat berbaring, ambil posisi menyamping supaya lebih nyaman. 5. Melakukan peregangan Melakukan peregangan ringan juga bisa dilakukan oleh para ibu hamil untuk mengurangi rasa nyeri di pantat. Jika tertarik dengan latihan yoga, aktivitas fisik ini tergolong tepat dan aman bagi ibu hamil. Pilih gerakan yang tidak membaikkan bagi jenit, namun tetap bisa mereleskan otot pantat. Bila rasa nyeri tak kunjung meredah dan beberapa cara yang telah disebutkan tadi dirasa kurang efektif, maka segera periksa ke dokter. Hasilkan segera berkonsultasi dengan dokter juga apabila nyeri semakin parah, muncul cairan abnormal dari vagina, hasil kronis, atau kehilangan kemampuan mantrol kandung kemi. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa terus di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Harus Sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.